Intro Halo sahabat Joe Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata di mana James memang berasal dari Inggris dan menjadi Raja Sarawak pada tahun 1800an yang kemudian digantikan oleh Charlie dan selanjutnya dijajah oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua Sebuah kisah di tahun 1939 di mana saat itu manusia sedang excited menjelajahi dunia Seorang warga Inggris dan beberapa saudaranya tiba di sebuah pulau di Indonesia yaitu Pulau Burneo, Kalimantan Ya pria itu bernama James James singgah di pulau ini karena kagum dengan keindahan alamnya Sayangnya baru sebentar ia mengamati dan mengagumi keindahan alam ini tiba-tiba sekelompok suku Dayak datang menyerangkan mereka Wow apa yang akan terjadi selanjutnya Oke berikut ulasan alur cerita film Age of the War Burneo, Kalimantan yang dikenal kaya dengan hasil bumi yang saat itu dikuasai oleh Sultan Brunei Sayangnya ada penyerangan yang dilakukan oleh para bajak laut Sultan Brunei dan warga dibuat kualahan dengan serangan tersebut Dan itulah alasan mengapa James dan saudaranya ditangkap James pun membela dirinya dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah penjelajah bukan penjajah James dan saudaranya diminta untuk menghadap para penguasa di sana lebih tepatnya di daerah Sarawak Penguasa itu bernama Pangeran Badaruddin selaku utusan Sultan Brunei dan juga Pangeran Mahkota yang menjabat sebagai gubernur Sarawak Mereka berdua adalah saudara yang suatu saat akan menggantikan Sultan Brunei Sebagai penjelajah, James pun mempelajari budaya mereka Kemudian, ia menjelaskan alasannya ke Burneo Namun, pembicaraan mereka terpaksa ditunda saat azan berkumandang Ketika para penguasa daerah sedang menjalankan ibadah James dan saudaranya serta keponakannya yang bernama Charlie membahas tentang apa yang mereka lakukan di Bruneo yaitu untuk menjelajah Ternyata, pembicaraan mereka didengar oleh Badaruddin dan juga Pangeran Mahkota di Balikain Mereka pun percaya bahwa orang Inggris ini bukan pembawa masalah Akhirnya, mereka pun dibawa ke sebuah pedesaan terdekat Di dalam perjalanan, mereka melihat ada sebuah parahu kosong yang terbakar Pangeran Mahkota pun menjelaskan bahwa para bajak laut seringkali membuat onar di Burneo Hal itulah yang menyebabkan pemberontakan pun terjadi dari berbagai suku di sana Mereka pun tiba di sebuah pedesaan Dan ternyata, desa ini telah menjadi korban jajahan para bajak laut Tiba-tiba, James melihat pergerakan di dalam desa Sosok itu menyadari James melihatnya Dia pun mencoba untuk melarikan diri guys Beruntungnya, pria itu berhasil ditangkap James pun membawa pria itu ke tempat Badaruddin dan Pangeran Mahkota menunggu mereka tanpa menjelaskan apapun Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan Sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan Ternyata kedatangan mereka disambut meriah oleh penduduk di sana Nah, disinilah awal kehidupan James di Sarawak dimulai Keesokan harinya, James terlihat mulai dekat dengan penduduk di sana Setelah bersiap-siap, James kembali bertemu dengan Pangeran Mahkota Namun kali ini dalam suasana yang formal Demi menjaga hubungan baik antara Inggris dan Brunei Mereka pun saling bertukar hadiah Dimana, James memberikan sepucuk pistol yang merupakan oleh-oleh khas dari Inggris Sedangkan Brunei memberikan sebuah kelapa sesuai tradisi mereka Disini, James menyadari bahwa pola pikir mereka masih sangat kolot Beberapa hari kemudian, James yang sedang berada di kapalnya Tiba-tiba didatangi oleh Pangeran Mahkota Yang bertujuan untuk melakukan penawaran Mahkota menyadari bahwa James dan Inggris memiliki peralatan tempur yang kuat Mahkota meminta beberapa alat perang Dan untuk menyerang para bajak laut Sebagai imbalan, James akan diberikan sampel-sampel khas Bruneo Karena itu, James pun menyetujui tawaran tersebut Pada malam harinya, penyerangan terhadap para bajak laut dilakukan di pinggir sungai Bahkan, rekan kerja James dari negara seberang ikut membantu penyerangan ini Setibanya rekan James di Bruneo Dia memberikan peralatan tempur dan juga titipan surat dari keluarganya di Inggris Kesokan harinya, setelah semua persiapan perang siap Mereka pun melanjutkan penyerangan untuk menyergap para bajak laut Tiba-tiba, sesuatu hal aneh terjadi Yap, mereka kini diserang oleh para bajak laut Meriam-meriam kini disiapkan untuk melakukan serangan balik Namun, ketika James meneropong markas para bajak laut Mereka mengimbarkan bendera putih Sayangnya, serangan balik itu tak bisa dihentikan Lalu, James meminta mahkota untuk menghentikan serangan Namun, mahkota tetap bersikeras ingin menyerang Peperangan pun tak dapat dielakkan malam itu Setibanya di tempat yang mereka serang James melihat sekumpulan masyarakat desa yang tak berdaya Jangankan untuk melakukan pemberontakan Untuk bertahan saja kondisi mereka tidak memungkinkan Hal ini membuat James bertanya-tanya mengenai siapa pemberontak dan para bajak laut sebenarnya Dalam benaknya, bisa saja ini hanyalah sebuah manipulatif Pada suatu malam, Badaruddin menawarkan James jabatan sebagai gubernur Sarawak Badaruddin mengatakan bahwa dia dan mahkota saling berebut tahta kesultanan Badar pun menambahkan bahwa penyerangan yang dilakukan mahkota Hanyalah untuk menarik perhatian sultan Dan kini, kedok pengairan mahkota pun terbongkar Scene berpindah yang memperlihatkan mahkota yang hendak mengeksekusi warga Yang dianggap pemberontak sebagai bukti pada sang sultan Namun, James menahatnya dan menerima tawaran Badar Untuk menjadi gubernur menggantikan mahkota Mendengar pernyataan itu, mahkota merasa dihianati oleh Badaruddin Saat pelantikan, untuk menjadi gubernur di sana James harus meyakinkan masyarakat Borneo agar mau dipimpin olehnya Beruntungnya, sifat James yang familiar itu pun membuatnya diterima oleh masyarakat di sana Bahkan, penari yang membuat James terpanah dulu Juga ikut mengatakan ia siap mengabdi padanya Penari itu bernama Fatima Singkat cerita, akhirnya James pun sah dinobatkan sebagai gubernur Sarawak Mahkota tiba-tiba muncul untuk protes soal jabatannya yang tiba-tiba diambil alih Apalagi, itu dilakukan oleh orang asing Sayangnya, mahkota tidak dapat melakukan apa-apa guys Kini, James pun merayakan kemenangannya dengan tidur bersama istri barunya yaitu Fatima Tapi, pada malam itu kakak James memutuskan untuk kembali ke Inggris Karena kecewa pada James yang seenaknya menjadi penguasa di Sarawak tanpa diskusi dengannya Dan mau tidak mau, Charlie pun harus mengikuti ayahnya kembali ke Inggris Beberapa tahun kemudian, James berhasil memimpin Sarawak dengan sangat bijaksana Kezaliman yang dulu terjadi, perlahan-lahan kini berkurang Bahkan hubungan ekonomi dengan negara tetangga seperti Singapur pun ia jalankan Sehingga Sarawak menjadi lebih makmur Ketika James melakukan pengamatan di sekitar Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang Inggris Dan ternyata itu adalah Charlie kepenakannya Charlie yang kini menjadi militer Inggris Mampir untuk bersilatur rahmi dengan pamannya Karena kebetulan mereka ditugaskan dekat dengan daerah Burneo Kedatangan Charlie pun disambut baik oleh warga Sarawak Keesokan harinya, James dikagetkan dengan penemuan manyet warga sekitar Dan masyarakat di situ mempercayai bahwa manyet itu adalah korban siluman ular Namun, James tidak percaya dengan tahayul itu James malah meyakini ini adalah ulah dari pangeran makota yang masih menyimpan dendam terhadapnya Terlihat, James memetakkan tempat yang kemungkinan menjadi markas musuh James meminta bantuan Charlie untuk menyiapkan perlengkapan perang Charlie akan dibayar dengan sejumlah logam mulia dan juga hasil bumi lainnya Charlie pun menyetujuinya Namun, semua itu terlambat karena kini jumlah korban semakin bertambah Setelah kejadian pada malam itu, bantuan dari Inggris yaitu kakaknya Dan juga istri James berserta kapten pasukan Inggris datang untuk melihat kondisi Sarawak Kedatangan mereka pun disambut baik Namun, sikap dari kapten pasukan Inggris yang menyebut masyarakat Sarawak kampungan Membuat Fatimah tersindir Hal itu membuat Fatimah menjauh dari James Dijauhi sang istri, diserang oleh mahkota Dan dibuat emosi oleh keluarganya dari Inggris Membuat James jatuh sakit Keadaan ini pun dimanfaatkan kembali oleh mahkota untuk kembali menyerang Sarawak Dalam serangan kali ini, Badaruddin yang selama ini menjadi pendukung James pun ikut menjadi korban Beruntungnya, James berhasil selamat dari serangan ini dengan bantuan Charlie Tapi sayangnya, bukan cuma Badar guys Kakaknya pun ikut menjadi korban dalam serangan mahkota Melihat kondisi Sarawak sekarang Charlie pun menjumpai kaptennya untuk meminta persetujuan membantu Sarawak Sang kapten terlihat tidak peduli Dia malah lebih memilih membiarkan James dan mahkota saling bertarung Dan datang menjajah ketika keduanya telah melemah Kejadian ini membuat James sadar bahwa Inggris tidak dapat diharapkan Sebagai pemimpin Sarawak, James harus berjuang untuk Sarawak TK James semakin bertambah kokoh ketika melihat Fatima kembali karena mengkhawatirkannya Nah, pada malam harinya, pihak mahkota begitu gembira karena mengira mereka telah mencapai kemenangan Namun, di pihak James mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan Dengan mengendap-gendap, kini James berhadapan langsung dengan mahkota Meskipun kali ini mahkota meminta ampun Namun, pihak James dan pasukannya yang amarah telah memuncak tidak menghiraukannya lagi Kebrutalan pun terjadi tanpa ampun pada malam itu Akhirnya, James mampu mencapai kemenangannya Film ini pun berakhir dengan kembalinya James dan disambut meriah oleh warganya Oke guys, jika kalian disuruh memilih Pemimpin pribumi tapi korup atau orang asing tapi bijak Nah, manakah pilihan kalian? Tinggalkan jawabannya di kolom komentar Oke guys, sampai jumpa di review film berikutnya